Selamat menikmati Selamat pagi Kita peringati Bunda Maria Ratu Rosario Mari bersama-sama kita bersyukur Bagaimana Bunda Maria mengajak kita berdoa Rosario doa yang sederhana Mudah penuh dengan ketekunan Kesetiaan dan Bunda Maria Senantiasa Membantu mereka yang sederhana Yang jujur Yang kecil Sehingga didengarkan Oleh Tuhan Yesus Putranya Untuk itu mari bersama dengan ITNC Bersama dengan dua-dua kita Kita berdoa Mohon rahmat Tuhan Agar kita layak dan pantas Meraikan peristiwa penyelamatan Saya mengaku kepada Allah yang maha puasa Dan kepada saudara sekalian Saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelelaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Borohan Maria Kepada orang malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Allah yang maha kuasa selalu mengasihi kita Mengambil dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Inilah kita berdoa Allah Bapak yang maha murah Kami mengetahui dari kabar malaikat Oh Yesus Kristus Puteramu menjadi manusia Kami mohon curahkanlah rahmatmu Gelamati kami Supaya berkat sengsara dan salibnya Kami diantar menuju kebangkitan mulia Ini Yesus Kristus Puteramu Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Bacaan dari Surat Rasul Paulus Pada Jemaat di Galatia Sedara-sedariku yang terkasih 14 tahun setelah dipilih Tuhan Aku pergi ke Jerusalem bersama dengan Barnabas Dan Titus pun ku bawa serta Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan Disana aku membentangkan Injil Yang ku beritakan diantara bangsa-bangsa Bukan Yehudi Yang sampai dengan percuma Aku telah berusaha Pada kesempatan itu Aku berbicara tersendiri Dengan orang-orang yang terpandang Mereka melihat bahwa Kepadaku telah dipercayakan Pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat Sama seperti kepada Petrus Bagi orang-orang bersunat Maka mereka menjadi yakin Sebab sebagaimana Tuhan Telah memberi Petrus Kekuatan untuk menjadi rasul Bagi orang-orang bersunat Demikian pula ia memberi aku Kekuatan untuk menjadi rasul Bagi orang-orang yang tak bersunat Mereka pun menjadi yakin Mengenai kasih kalunia Yang diandukerahkannya kepadaku Maka Jakobus, Kepas, dan Yohanes Yang dipandang sebagai Sopo Guru Jemaat Berjabat tangan dengan daku Dan dengan bernabas sebagai tanda Para sekutuan Semua setuju bahwa kami Pergi kepada orang-orang yang tak bersunat Sedangkan mereka kepada mereka Orang-orang yang bersunat Mereka hanya minta Agar kami tetap mengingat Orang-orang miskin Dan hal itu sungguh-sungguh Kuusahakan Tapi waktu Kepas datang ke Antukia Aku terus serang menentang dia Karena ia salah Sebelum beberapa orang dari kalangan Jakobus datang Ia makan sidangan dengan saudara-saudara Yang tidak bersunat Tapi setelah mereka datang Ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka Karena takut akan saudara-saudara Yang bersunat Juga orang-orang Yahudi lain Ikut berlaku munafik Seperti dia Singabar Nabas sendiri Terseret oleh Kemunafikan mereka Aku melihat Bahwa kelakuan mereka itu Tidak sesuai Dalam kebenaran Injil Aku berbicara Kepas di hadapan mereka semua Jika engkau Seorang Yahudi Hidup secara kafir Bukan secara Yahudi Bagaimana engkau Dapat memaksa Saudara-saudara Yang tidak bersunat Untuk hidup secara Yahudi Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Pergilah ke seluruh dunia Dan wartakanlah Injil Pergilah ke seluruh dunia Dan wartakanlah Injil Puji lah Tuhan Hai segala bangsa Menggakkanlah dia Hai segala Suku bangsa Pergilah ke seluruh dunia Dan wartakanlah Injil Sebab kasihnya Hebat Atas kita Dan Kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya Pergilah ke seluruh dunia Dan wartakanlah Injil Haleluya 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 Kalian akan menerima roh Pengangkatan menjadi anak Dan dalam roh itu Kita akan berseru Aba Ya Aba Aba Haleluya 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 Tuhan Tuhan Sertamu Injil Yesus Kristus Menurut Santu Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus sedang berdoa Di salah satu Tempat Ketika ia berhenti Berdoa Berkatalah Seorang Dari murid-muridnya Kepadanya Tuhan Ajarlah Kami berdoa Sebagaimana Yohanas Telah mengajar Murid-muridnya Maka Yesus Berkata Kepada mereka Bila kalian berdoa Katakanlah Bapak Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Bila kami Setiap hari Makanan yang Sesukupnya Dan ampunilah Dosa kami Sebab kami pun Mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam Pencoba Demikianlah Injil Tuhan Terlumjil Terlumjil Pada Peringatan Bunda Maria Ratu Rosario Kita mendengar Bacaan Injil Yesus Mengajar Para muridnya Berdoa Yang kita kenal Dengan doa Bapak kami Dalam Rosario Juga Ada Doa Bapak kami Yang didoakan Di sana Doa yang sederhana Doa yang Simple Karena Rosario Memang Sebuah bentuk Deposi Bunda Maria Yang sangat Sederhana Tidak 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 Perlu Banyak Menggunakan Rumusan Rumusan Doa-doa Yang indah Hanya Bapak kami Salam Maria Sebenarnya Intinya Meskipun Juga Tidak Tidak Hafal Peristiwa Peristiwa Juga Lima puluhan Doa Rosario Bisa langsung Kita doakan Sama Kalau Sudah-sudah Kita Yang muslim Mendoa Tasbih Berkali-kali Dan Untayan Lima puluhan Rosario Itulah Menjadi Ciri khas Orang Yang dalam Kesetiaan Dalam Ketekunan Untuk Menunggu Sabaran Sambil Dalam Perjalanan Dalam Doa Dalam Banyak Hal Doa Rosario Bisa Digunakan Secara Sederhana Tidak Usah Harus Membawa Buku Ataupun Membawa Rumusan Rumusan Doa Yang Lengkap Intinya Sebenarnya Seperti Itu Sebagai Umat Beriman Para Mereka Yang Mencintai Bunah Maria Biasanya Tolong Membawa Rosario Dalam Kantin Untuk Selalu Berdoa Apapun Menunggu Orang Yang Sedang Sakit Ataupun Mendoakan Mereka Yang Sakit Sebelum Ujian Dan Lain Sebagainya Bahkan Banyak Doa Doa Yang Dikabulkan Dalam Berdoa Rosario Maka Kekuatan Doa Rosario Yang Sungguh Sungguh Menjadi Kebiasaan Saya Minimal Setiap Hari Juga Setiap Tanggal 13 Dengan Berjalan Kaki Dan Kalau Semalam Para Kecilangga Doa Rosario Untuk Bangsa Dan Dunia Dalam Menatasi COVID-19 Ini Pasti Punya Maksud Agar Bunda Maria Selalu Membuat Kekuatan Bagaimana Bangsa Ini Dan Juga Dunia Agar Semua Bisa Bekerja Dengan Semaksimal Mungkin Agar COVID-19 Bisa Berlalu Dan Disitu Saya Juga Mengatakan Bahwa Doa Rosario Menjadi Tanda Bahwa Orang-orang Yang Berduka Itu Mempunyai Ibu Maria Yang Selalu Setia Menemak Maka Tema Semalam Adalah Maria Bunda Orang Berduka Cita Kepadanya Seringkali Banyak Curhatan Dan Akhirnya Bunda Maria Menyampaikan Kepada Isus Putranya Semoga Kita Pun Yang Berduka Senantiasa Bisa Berdoa Penuh Dengan Ketekunan Kesetiaan Tidak Terus Menerus Di Runduk Duka Tetapi Menjadi Berubah Seperti Sukacita Yang Dengar Kita Dengar Dalam Bacaan Injil Dalam Doa Bapak Kalau Kita Mau Bersuka Kita Terbebas Dari Pencobaan Kita Harus Mengampuni Sesama Kita Mari Kita Lanjutkan Rasa Rasa Syukur Kita Persembahan Kudus Kemulian Kepada Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Seperti Pada Permulan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Berdoa Sudah 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 Aku Supaya Persembahan Terima Sel Paper Some Sampai A Eh selamat menikmati benar-benar saudara-saudaraku sebab kesembahanku dan kesembahanmu berkenan pada Allah Bapak yang maha kuasa semoga bersembahan yang berterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita amin Allah Bapak yang maha pengasih berilah kami semangat baru bekat roti anggur ini semoga kehidupan puteramu kami renungkan sedemikian rupa hingga kami layak menerima kebahagiaan yang dijanjikannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan sertamu malah mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita semula yang sepatasnya Bapak yang kudus dan kekal dan kuasa bahwa di Bapak juga kami selantiasa bersyukur kepada sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasihmu ketika engkau memilih Santa Praun Maria ambamu yang bersahaja lewat dia engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia yang di Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami dengan pengantaran Kristus itu pula laskar malekat bersembah sujud memujidikau maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama dengan mereka dan dengan cukah hati berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan ala segala kuasa surga dan bumi penuh kemuliaanmu kau di surga diberkatilah datang dalam nama Tuhan terpujilah engkau di surga semu' kuduslah kau ya Bapak semu' segala kudus sama kami mohon kuduslah persembahan ini dan pencuran rohmu agar bagi kami diri tubuh dan darah putramu berkasih Tuhan kami Yesus Kristus ketika yang diserahkan dan menang sengsar dengan rilai Yesus mengambil roti mencap syukur kepada lalu mecah mencahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata terimalah dan makan inilah tubuhku yang diserahkan bagi demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil biala segala yang mencap syukur kepadamu lalu memberikan biala itu kepada para muridnya seraya berkata terimalah dan minumlah inilah pilih darahku darah jajan baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini untuk mengenangkan kami marilah menyatakan misteri iman kita wafat Kristus kita maklumkan kebangkitannya kita muliakan kedatangannya kita rindukan sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus kami persembahkan kepada mu ya Bapak roti kehidupan dan biarlah keselamatan kami bersyukur sebab kami aku menghadapkan kau dan berbakti kepadamu emohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus bahwa perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam bersatuan dengan dan pos kami Fransis khusus kami Ignatius Kadinal Suhari sepada imam biakun dan semua pelayanan inginlah pula saudara-saudara kami kau memberi iman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu terimalah mereka dalam cahaya wajahmu kasihan kami semua kekakauan kau terima dan kebahagiaan apadi bersama Santa Maria perawan Muda Allah Yosef mempelai yang setia bersama para saudara-saudara masa ke masa yang hidupnya berkenaan di hatimu semoga kami pun kau perkenankan kusaha memuji dan memulihkan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dengan pengantaran Yesus bersama dia dan dalam dia bagimu wala Bapak yang Maha Kuasa dalam keseputuan dengan Rok Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran yang dilaki maka berani kita berdoa Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah ke anakmu di atas bumi seperti dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan kami dalam percobaan tetap bebaskanlah kami dari yang jahat namai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersertamu yang menembus dosa-dosa dunia baru bahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya tapi bersabalah saja maka saya akan tubuh dan nara kilowatt berda Epicus men nothing ayah te places masih tinggal dan y ik ayah antim belum untuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau menamai Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Mulia, dalam rayaan cuci ini kami wartakan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga kami yang ikut serta dalam hidup dan sengsara putramu tetap bersatu dengan dia dalam kemuliaan. Sebab dia adalah Tuhan dan pengantarakan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbingi berkati oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sudah hari. Sudah aku terkasih. Peran karisti sudah selesai. Semoga kita pergi, kita pergi, kita digutus. Semoga kita pergi, kita pergi, kita pergi, kita pergi.